Halo teman-teman artis dimanapun kalian berada, kali ini gue lagi ada di tokonya Om Tony atau toani.com yang ada di daerah Sukapura, Kelapa Gading. Nah, di tangan gue, ini gue lagi megang helm baru, keluaran dari LS2, yaitu LS2 Vortex. Jadi ini bahannya emang full carbon, seperti yang gue pernah share di akun sosial media gue beberapa waktu lalu. Dan ini bener-bener keluaran baru model tahun 2018 dengan seri FF313. Seperti yang kita tahu kan, kalau helm LS2 itu ada yang gue pakai sendiri itu yang namanya LS2 Metro. Dan kali ini kita mau unboxing LS2 Vortex ini, kita mau lihat dalamnya ada apaan aja dan gimana fitur-fiturnya. Oke, sekarang kita mulai buka unboxing si LS2. Jadi LS2 itu adalah produsen helm dari UK ya, yang dipakai beberapa pembalap motor. MotoGP ada Loris Bus, terus juga ada siapa lagi lah itulah pokoknya. Dan gue juga pakai LS2 udah kurang lebih 2,5 tahun lah ya, 2 tahunan, hampir 2 tahun. Dan kemarin gue patuh si Om Roald Tohani bilang, ada helm baru nih, dan gue lihat karbon banget gitu kan. Dan modular pula, itu adalah, wah, keren banget ya. Sekarang gue cari tempat meja dulu buat ngebuka sel. Nah, maklum unboxingnya dadakan gitu kan, jadi nggak ada mejanya. Oke, kita buka yang akan kalian dapet anti-fog dengan merek Pinlock. Nah, kalau yang dulu, LS2 yang dulu itu adalah, Pinlock, apa namanya, anti-fognya itu dapetnya mereknya FFS, which is emang kurang bagus ya. Jadi gue pernah pake dan itu langsung ngembun dan ngekaru-karu. Nah, untuk yang edisi sekarang, di semua produk LS2 itu sudah berikut si Pinlock, mereknya Pinlock. Kalau nggak salah, untuk yang kemarin, LS2 Metro yang baru itu, Pinlocknya seri 70, kalau nggak salah ya. Dan ini juga sudah dapet Pinlock itu udah kayak helm-helm yang lainnya. Nah, ini, dapet Pinlock. Dan ini, nah, ini dia helmnya. Helmnya ini tuh, udah bisa ditimbang kan, beratnya sekitar, mungkin gue bisa terkas, sekitar di bawah 1,5 nih ya. Dan ini adalah tas premium-nya dia. Gue bilang ini tas premium, bukan, cuman ini tasnya nggak kayak tas LS2 biasa. Ini kalau tas LS2 biasa nih, biasanya cuman kayak tas sarung gitu doang bahannya, bahan-bahan ya oke lah. Cuman ini, tasnya tuh lebih lux, lu bisa pake tas ini buat ke gym, atau lu bisa bergaya lah. Pokoknya tasnya nggak kayak tas helm banget deh pokoknya. Dan inilah, dan bagian atasnya ada padding empuknya, nah ini. Looksnya tuh, looksnya tuh terlihat lebih keren aja gitu kan. Coba kita buka. Ini ada apanya nih, ini dapet, apa nih, cheek support kali ya, atau, gue nggak tau deh, ini helm bersih. Nanti kita buka. Dan ini adalah helmnya. Dan ini juga di daerah guard-nya ini, di daerah-daerah bawahnya. Lapisan bawahnya ini bentuknya curtain, jadi kepala menutup bagian leher itu lebih sempurna. Dan juga di depannya ini bentuknya curtain ya. Jadi kayak mirip-hampir mirip kayak helmnya Zarko yang pernah di-review sama Om Feb, jadi curtain. Kalau ukuran gue, gue tinggi 175 beratnya cepet sekian. Gue pake ukuran XXL, tapi semua itu tergantung ukuran dari kepala lo. Kita coba dulu. Nah, ini di gue, ukuran XXL. Ini masuk banget tuh, di chin-nya juga masuk. Dan dia juga udah, untuk penguncinya dia pake, apa namanya, si buckle-nya ini stainless steel, jadi nggak patah, nggak mudah patah, dan juga nggak karatan. Kalau yang sebelumnya kan dia masih kak. Kalau di LS2 Metro tuh masih pake yang plastik. Dih. Feel-nya sih enak ya. Masih enak. Nah, gue tutup. Tuh, seluruh bagian kepala gue tuh lebih masuk. Jadi, emang helmnya tuh lebih nyengkram. Enteng banget, men. Oke, kita buka dulu. Pedang helm ini pun di Tohane dijual harganya Rp 4.300.000.000, gitu ya Rp 4.300.000.000, men. Harga helm karbon di bawah Rp 5.000.000.000, jarang banget. Ini juga double visor. Wah, kan keluar kan double visor-nya, dan knop-nya double visor-nya berubah ya. Kalau yang tadinya LS2 Metro, itu di bawah, ini LS2 Vortech-nya di atas. Ini bukan reborn daripada helm LS2 Metro ya. Cuman, menurut gue sih lebih beda. Cuman yang ini, emang kayak tipe baru aja gitu. Dan, perbedaan signifikan lainnya, kalau dari LS2 Metro, LS2 Metro itu bentuknya tuh lebih kayak jet pilot helmet. Kalau ini tuh, rounded ya, lebih round. Bentuknya kalau LS2 Metro, disininya lebih runcing dan lancip. Tapi, so far sih, gue suka sama desainnya yang kekinian banget ya. Desain dengan air fan-nya yang cukup banyak. Dan juga shape-nya lancip kan, untuk aerodinamis. Dan seaker 10 ini, ini juga enak nih, lembut. Lebih lembut ya. Gitu. Nah, coba gue ambil di sini, gue ada LS2 Metro. Gila, nge-review helm di tempat helm. Enak ya, kalau mau compare tinggal comot. Ini adalah LS2 Metro, F3240. Dia udah flat visor juga. Oh iya, ini juga sudah flat visor, sama. Jadi, kalau misalnya lo tuh, yang katanya doyan pake apa lah, itu tier op apa segala macem. Lo bisa, cuman ya. Ya, apa yang juga kalau gue sih. Gue nggak suka pake tier op. Itu kan, udah flat visor. Ini juga sudah flat visor. Dan ini beratnya juga... Walaupun di sini bedanya 100 gram, cuman feel-nya lebih... Lo ini lebih anteng jauh kemana-mana sih. Nah, lo bisa lihat tuh kan, bedanya antara si LS2 Metro dengan yang LS2 Vortex ya. Dia bagian depannya lebih runcing. Kayak jet pilot helmet, dan dia knopnya di depan. Eh, di dalam. Di dalam. Oke. Nah, tadi gue dikasih tau sama Om Tohani kan, katanya ada yang lucu dari helm ini. Helm ini tuh kalau misalnya lo beli, dapet... Nah, ini gue suruh coba sendiri. Gue nggak tau sih ini apa sih. Dia kayak pouch. Mungkin pembersih atau mungkin... Biasanya sih kan dikasih pembersih. Ya, kalau misalnya lo beli AGV atau Array, kan ada yang buat pelumasnya gitu kan. Ini... Nggak tau nih, kita coba buka. Oke. Oh, di sini sih tulisannya helmet support. Tuh. Bentuknya kayak bantal. Buat bantal kali ya, kalau buat tidur. Coba kita coba tiup. Oh, ternyata bener, men. Ini adalah helmet support. Tapi buat apa ya? Oh, buat naruh. Ini buat naruh kalau misalnya lo lagi di... Lagi jalan kan, lo bisa naruh di sini. Tuh. Jadi, helmnya ada bantalannya. Ternyata, fungsi ini adalah untuk begini. Nanti ya, gue akan contohin ke lo semua ya. Jadi, misalnya gue pengen riding, touring jauh. Ini gue pake dulu. Gue lock. Nah, ini helmet supportnya. Gue taruh di belakang. Dan ini menghindari lo. Kalau misalnya lo jater-jatuh atau mengalami benturan. Jadi, kepalanya tuh nggak dongak sampai patah. Nih. Nggak, nggak nekuk ke belakang gitu. Jadi, lo bisa... Tapi kalau lo pake helmet support ini. Lo bisa taruh di pundak lo. Nah. Jadi, ini lebih... Emang menopang sih, helmnya. Jadi, daun pala juga jadi nggak lebih berat. Karena tumpuan helm ini ada di pundak. Ini adalah penemuan yang sangat mutahir dan luar biasa. Karena gue baru pertama kali nemu helm. Ada helmet supportnya kayak gini kan. Ini kalau misalnya lo kurang dekat. Nah, nih. Lihat tuh. Nah. Ini adalah helmet supportnya. Dan ini sudah ada di paket pembeliannya si... LS2 Vortech. Dan kalau misalnya lo lagi terbang naik pesawat kan. Di pesawat ekonomi nggak ada bantal. Lu pake ini. Dan lo pake helm. Terus lo tidur. Gitu. Gokil. Aduh. Ya. Kesimpulannya adalah menarik. Helmnya. Harganya di bawah 5 juta. Sudah komplit. Carbon, men. Carbon. Walaupun ini belum race ready ya. Kalau misalnya ada brand lain AGV. Itu sudah ada mereka ngeluarin yang carbon dan race ready. Tapi harganya cukup lumayan mahal. Itu MSRP-nya aja sekitar. Tapi ya 800 dolar mungkin ya. Jadi sampai sini bisa 8 juta. Eh 600. Ya pokoknya mahal deh. Ini helm ini sekomplit. Sudah sunfizer-nya. Terus juga untuk di kupingnya sudah ada ini. Sudah ada lobang untuk masukin audio. Jadi kalau misalnya. Eh speaker sorry. Jadi kalau misalnya lo pake pack talk, sena, atau bluetooth communication apapun. Lo tinggal masukin si ininya. Dan lo bisa pasang di sini. Gitu. Dan ini juga si necknya dari curtain. Terus buckle-nya udah stainless steel. Luxe helm-nya enteng banget. Gila ini enak banget nih. Buat lo pake harian. Ataupun pake touring. Sudah include pin lock juga. Terus juga apalagi ya. Dan ini ada ukuran mulai dari XXS sampai 4XL. XXXXL. Mungkin itu aja dari gue. Untuk detilnya nanti gue bisa kasih B-roll-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan review-review lucu lainnya. Salam dari teman-teman artis. Sampai ketemu gue Marlin. Menurut diri. Daaah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.